Intro Oke, halo semuanya, balik lagi bersama gue, Raffi Dan di video kali ini kita ngobrol-ngobrol aja Karena untuk video kali ini gue mau ngebahas Salah satu keresahan kita semua belakangan ini Apa itu? Kenapa bocah banyak yang main Mobile Legends? Itu adalah sebuah keresahan ketika di tim kita Dia ngomong kalau dia ngelag, tapi dia cupu Dan bikin kita kalah ya Ya gitu ya, pokoknya lah Ya kita bisa bilang adalah beberapa bocah-bocah yang oknum-oknum ini Yang mungkin dia belum bisa main ya Tapi kenapa banyak banget gitu Bocah-bocah kecil, gue pernah lihat Blue TSD gitu Udah main Mobile Legends, udah main game ini gitu kan Nah itu kan sebuah keresahan ya Sekarang kita akan ngebahas kenapa Oke, langsung saja Kenapa bocah banyak yang main Mobile Legends? Oke, yang pertama ya Yang pertama itu adalah alasannya adalah Seperti game-game gratis lainnya Mobile Legends ada game yang gratis Alias free to play Gratis untuk bermain ya Makanya banyak bocah-bocah yang milih untuk main game ini Karena kan kalau game lain mungkin bayar Jadi daripada uangnya buat beli game Mendingan uangnya buat jajan Oke, itu poin yang pertama Oke, langsung yang kedua Adalah Mobile Legends ini adalah game yang mudah untuk dipelajari Kenapa gue bilang gitu? Karena misalnya kalau kalian main Dota atau game lainnya itu Game Mobile ya Contohnya sudah kita ambil contohnya Dota adalah Ada item aktif sedangkan di Mobile Legends belum ada item aktifnya ya Jadi menurut gue itu lebih gampang untuk dipelajari Jadi Mobile Legends ini menurut gue lebih gampang untuk dimengerti untuk cara bermainnya daripada Dota ya Mungkin anak-anak kecil, anak-anak SD, bocah-bocah ini tuh kalau dia nyobain Dota itu dia belum tentu bisa main Percaya deh Karena itu agak ribet gitu ya Kalau Mobile Legends ini tinggal gampang banget pokoknya Gampang banget Itu dia poin kedua Lanjut yang ketiga Yang ketiga adalah Mobile Legends merupakan game Fastpass Fastpass itu maksud gue adalah Dia mainnya paling lama itu Paling 20 menit 30 menit lah udah paling lama Baru itu udah late game Jadi ini adalah game yang Fastpass Karena tujuan kenapa juga di game ini Fastpass Karena biar hemat baterai para playernya juga Kalau kayak Dota itu bisa nyampe Gue dulu paling lama bisa 100 menit lebih alias udah mau 2 jam main Dota ya Itu kalau kalian main di HP kayak gitu HP kalian bakal kepanasan, overheat dan Wadaw pokoknya Wadaw pokoknya Oke itu dia Yang ketiga Oke lanjut yang keempat Yang keempat adalah Yang dan yang paling penting ini adalah Mobile Legends bisa dimainkan di handphone Tidak seperti Dota Yang harus bermain di laptop atau PC Kalian bisa main mobil aja di handphone kan Nah ini kenapa bocah-bocah tuh banyak yang main Mobile Legends ya Karena coba 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 kita bandingkan ya Kalau bocah ini minta orang tuanya beliin PC atau laptop dengan spek yang bagus kan Mahal dibanding dengan beli HP yang kuat buat Mobile Legends Setau gue ya setau gue banyak HP yang kuat dengan Mobile Legends harganya di bawah 1 juta Dan bocah jaman sekarang ya Bocah jaman sekarang tuh udah banyak yang megang HP ya Bocah SD tuh udah banyak yang punya HP Gak tau gue Ya seperti itu pokoknya Jadinya banyak banget yang main Mobile Legends gitu Dan juga Selain gak perlu mahal-mahal untuk bermain Mobile Legends Karena ini bisa bermain di handphone Jadi kalian bisa main dimana aja Jadi lagi main sama temen-temennya gitu kan Sore-sore Kalau dulu gue tuh main bola gitu Sore-sore main bola, main klereng gitu Sekarang tuh kalau sore-sore Bocah-bocah ngumpul main Mobile Legends Ya kan gitu kan Ya begitulah Dan Gimana Kayaknya gak ada cara untuk Menghentikannya Ya sudah Globalisasi Sudah banyak bocah-bocah yang mempunyai handphone ya Jadi gue saranin adalah Kalian Mending Main terus Rank terus Naikin ranknya Sampai udah Udah di GM dan Epic itu Sudah berkurang Ya bocah-bocah sudah berkurang Dan Kalian ada kesempatan untuk jadi jago ya Lebih cepatnya gitu ya Jadi ya Segitu aja mungkin Itu adalah Empat alasan Kenapa banyak Bocah yang bermain Mobile Legends Oke Hanya segitu ya dari gue Jadi kalian kalau misalnya Ketemu-ketemu bocah-bocah di Mobile Legends Yang Suka Ngomong kasar ya Baikin ya Gue cuci teman sekarang Suka ngomongnya kasar Udah di Mobile Legends ya Mending kalian Enggak usah di jawab Kalau kalian jawab Malah bertambah rumit Jangan dibalas stepnya Kalian langsung Block communication aja Ada caranya Nanti Kalian bisa yang gambar ngomong itu Kalian klik Nanti ada silangnya Itu Itu saja Oke itu saran dari gue Oke Oke Segitu aja untuk video kali ini Jangan lupa di like Comment, di share video ini Dan jangan lupa juga Di subscribe channel ini Dan karena gue akan bikin video lagi Besok-besok Dan besok gak tau kapan Mungkin gue akan bikin video Mobile Legends Oke Atau live streaming Sampai ketemu di video berikutnya Bye